Alhamdulillah. Tep, Alhamdulillah kita bersatu kembali untuk daurah praktek kira-ah sabah, jama' kira sabah. Tep, sekarang langsung usada Fadi. Ini lagi di jalan, jadi bergoyang-goyang. Lompat-lompat. Silahkan Sata Fadi untuk memulai membaca. Alhamdulillah. 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 Suaranya jelas Sata? Ya jelas, ayat berapa sekarang Sata? Ayat 33. Jadi yang bagian pertama. Ini ada 11 wajah. Oke, saya baca aja ya. Ya.. Ustaz. Ustaz, mau jama' bil apa ini? Kan mau wakuf di bi asma'ihim, Ustaz. Ustaz, jama'nya bil wakuf, bukan bil ayah. Bil... Bil wakuf saja. Misalnya bil wakuf. Tapi gapapa. Berarti kalau bil ayah, mesti dirandu lagi nih. Jadi, pasti kan berubah ya. Pasti berubah, Ustaz. Karena harus termesaikan satu ayah dulu, kan? Kalau gitu saya nyantek Ustaz punya, berarti. Tapi sama-sama sebelas ya? Yang sebelah kiri ya, Ustaz? Eh, sebelah kanan. Oh, jadi untuk keseluruhan kalau bil ayah itu ada dua belas? Oke, dua belas. Berarti lebih singkat ini berarti ya. Kalau bil ayah, soalnya sebelas sama dua belas ya. Sebelas-dua belas. Oke. Berarti saya ikutin ya. Saya coba. Oke. Yang pertama tadi udah... Oke. Berarti kedua langsung susi ya, Ustaz? Ya. Diulangi aja dari awal. Sedangkan haruslah satu ayat. Baik. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Kok susi, Ustaz? Langsung kolon dulu. Iya. Saya bingung ini. Saya boleh terima telepon sebentar, Ustaz. Ini apa anak saya? Oke, silakan. 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 Kita sepakati untuk gawar kita ini kira sebenarnya jamak bil ayah. Maka ya selesaikan dulu satu ayat-satu ayatnya ya. Perayat-perayat. Wakobnya nanti dicarikan yang paling sederhana ketika wakob ditertentu tetap diulang supaya tetap satu ayat. Terima kasih. Silakan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-mawati wal-a'wbi wa'a'lamu ma'atubaduna wa ma'kum tumtattum. Terus. Oke. Susi. Dari ini ya. Oleh ya, Ustaz? Dari. Ola'alam a'kullakum. Ola'alam a'kullakum. Ola'alam a'kullakum. Ola'alam a'kullakum. Ola'alam a'kullakum. Inya a'lamu ghaibas samawati wal-a'udi wa'a'lam ma'atubaduna wa ma'kuntum takhtumu. Sekarang balik ke kolun. Berarti ini dengan silat. Silat. Ola'a'a'adamu ambikmu bhasma. Ibim walam ma'ah. Tawasud. Tawasud. Tawasud dengan Iskan atau Sila? Tawasud dengan Iskan, baru aja ketiga kolun. Hafs-Hafs maksudnya. Jadi kalau bingung, hafs-hafs. Ya, siap. Kala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Kala ya Adamu anbi'ahim bi asma'ihim. Kala alam akul lakum. Kala alam akul lakum inni a'lamu raybas samawati wal a'di wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Setelah itu selesaikan kolun ya Ustaz ya. Ya. Kala ya Adamu anbi'humu bi asma'ihim. Kala alam akul lakum inni a'lamu raybas samawati wal a'di wa a'lamu ma tubaduna. Ini wajah keempat. Harusnya tadi empat ya. Kala alam akul lakum inni a'lamu raybas samawati wal a'di wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Silahkan tadi ada yang mau tanya kayaknya Ustaz. Ya tadi silahkan Ustaz ada yang tanya. Ustaz Irma minta masuk Ustaz. Oh ya Allah ya Rabi. Tidak ada co-host Ustaz. Oh ya ada Ustaz Irma dan Ner Aysa kasihan deh banget ya Allah. Ustaz Kemala jadi co-host ya. Tangan jawab. Semuanya aja Ustaz jadi co-host jadi semuanya siangga. Siap. Aman. Tapi udah gak ada yang memasuk lagi nih kayaknya. Ustaz Alia. Oke. Oke lanjut selesai. Selesai. Wars. Wars sekarang. Oke. Ya Ustaz ini wajah siapa? Wars. Wars ketika alam akul apa yang terjadi? Oh ya. Oke. Oke. Lama anba'ahum bi asma'ibim kawla alam akul lakumu. Inni ya a'lam. Inni ya a'lamu ghaibas samawati wal... Ayo, ayo, ayo. Wars ketika alam akul lakumu. Inni ya a'lamu ghaibas samawati wal la'ubi wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun. Bada empat ya. Wars kedua. Wars kedua nanti Ustaz. Belum ya? Oh saya nggak lihat. Masih kholaf. Iya. Wajibkan kholaf dulu. Enam. Kholaf. Kalau kholaf. Baru sakta. Kholaf ini. Oke. Yang Hamzah itu yang... Hamzah, iya. Yang ini di... Apa? Di... Biasma'ibim itu... Itu dibaca nggak Ustaz? Dibaca empat wajah. Ustaz itu kalau mau selamat, jangan berhenti di situ. Aduh. Oke. Selamat. Ini kan sama kholaf sama dengan kholaf wajah. Langsung kan ya? Iya. Oke. Hamzah. Hamzah. Apa-apa deh buat latihan ya Ustaz ya? Aduh, kalau latihan saya dikitir. Kemalai ini. Hah? Maksudnya? Kenapa Ustaz? Enggak. Maksudnya biar jadi dibaca gitu. Biasma'ibimnya. Yaudah. Saya enggak tahu jawab ya. Kenapa Ustaz? Kenapa Ustaz? Enggak mana Ustaz? Enggak mana Ustaz. Kan nanti tinggal sambung kan? Oke. Sekejap ya. Kalau wakaf di Hamzah, kan lagi khilaf. Oh, lagi ada khilaf. Enggak apa-apa. Kita pakai yang... Belum ada ininya Ustaz. Belum ada penjelasannya. Belum. Maksudnya belum ada... Tarjih. Tarjih. Oh gitu. Tarjih. Karena udah... Udah dua buku kan saya nemunya gitu Ustaz. Udah tiga. Satu. Satu. Ada buku bahasa... Bahasa Melayu. Jadi dua. Jadi sekarang lagi mau ngecek di kiraat 10 Ustaz. Kiraat Azharah yang al-Bastu. Nah di situ belum sempat ngecek. Saya belum ngecek sama sekali. Tadi baru inget. Ya Allah di jalan. Saya lihat-lihat. Waduh. Saya kalau ambulis ini. Ya saya tadi malam sampai... Ini ngubang-ngubang sampai tengah malam Ustaz. Penasaran. Masya Allah. Penasaran kok bisa beda gitu kan. Jadi udah dapet tiga buku. Ah udah. Udah condong. Kesimpulannya mungkin bisa jadi hilaf. Masya Allah. Sampai nyari-nyari. Sampai download di internet. Alhamdulillah dapet Ustaz. Gara-gara ini. Alhamdulillah. Jadi dapet. Jadi siap dulu. Alhamdulillah. Nanti saya... Apa namanya. Jadi ngaji kami dengan K.I. Asin Sakho itu kan lompat. Lompat ya. Nah nanti coba saya diskusikan dengan teman-teman. Saya izin selamat baik. Lompat. Lanjut setah. Oke. Jadi pakai satu yang kemarin ya. Yang Tahfik, Tahskil. Oke. Yang empat wajah itu. Tahfik, Tahskil. Betul ya. Walaya Adamu Ambi'um bi'asma'ihim. Bi'asma'ihim. Oke. Berapa harokat tadi Sata? Kan yang pertama enam. Yang kedua koser. Ya. Bi'asma'ihim. Gitu. Tapi Tahkek dulu aja pertama. Iya. Bi'asma'ihim. Terdengarnya seperti Tahsil ya Ustaz ya. Iya. Agak-agak tipis gitu. Oke. Kalau Ustaz Zafari, Ustaz Zafari waktu Talaki gimana nih? Di bagian di sini. Talaki Hamzah. Ada catatannya nggak? Iya. Itu tadi lihat di ininya. Tapi belum ngecek sampai ke sininya. Belum sampai ke. Eh. Lupa nggak? Oh enggak, enggak. Kemarin nggak ngecek sekarang ini. Enggak. Karena ada di Qur'annya juga Ustaz. Di Qur'an Hamzah juga ada tertulis. Di Qur'an Hamzah nggak. Adanya Tahsil dua-duanya. Bukan Tahsil. Coba cek di Qur'an Hamzah. Bukan Ibdal. Ibdal. Itu yang saya foto itu dari Qur'an Hamzah itu. Betul ya? Iya. Jadi Tahsil dengan Ibdal. Udah tic. Udah tic. Arba'a. Arba'a. Awju. Takik. Al-awwa. Oh. Iya. Dan Ibdal. Ibdal. Ibdal iya. Betul. Betul kan? Rata-rata gitu. Ini sama yang. Takik dengan Ibdal. Yang Ustaz Malasya ya? Yang ini. Iya. Sama itu. Soalnya ada banyak kasus kan itu. Kasus seperti ini ada beberapa di Qur'an. Jadi di semua tempat itu pas dicek sama semuanya. Di kiraat asyara udah cek ya? Belum. Baru kiraat sabah. Udah kebanyakan buku udah bingung sendiri. Aduh. Ternyata. Di kiraat sabah ada. Kiraat sabah ya? Iya. Saya punya kiraat sabah sih. Punyanya yang asyara aja. Langsung lompat ya. Iya. Ternyata beda ya. Iya. Karena saya lihat yang Ustaz pake ini sama yang asyara beda. Ininya. Ya sisunannya pasti ya. Karena ini di ayat sih. Yang sabah. Yang itu. Di wakti. Di wakti. Di wakti. Jadi gimana? Saya terusin. Untuk yang ini. Wajah ketiganya ya. Tasio Tasio Tool. Kita pake itu dulu ya. 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 Tinggal tahkik-tahkik Sakin mafsulnya Tahkik kan Ustaz Ini wajah keberapannya Yang pertamanya Kedelapan tadi udah Ustaz 9 berarti sekarang Tadi kan baru Yang hilaf itu kita Jadi baru 8 ya Baru 8 melanjutkan Ini mafsul Maksudnya tahkik kan Terus tapi ininya Mafsulnya Sakta Alif lamnya Sakta Ininya Bukan alus sama Berarti sukun Ini sukun ya Soalnya aslinya gak ada Jadi senang baca Kau la alam akul lakumu Kau la alam akul lakumu Kau la alam akul lakum inni A'lamu ghaib assamawati wal ardi wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun Sekarang Tadi tahkik Aja ke-9 Sakta Sakta Sakin mafsu Sakta Semua Sakta Semua Oke Ingatnya Oke lanjut Ada yang nanya ke saya tadi Silahkan Aja sepuluh Rakhik semua Sepuluh Tahkik semua Kalau berhenti Cari gara-gara Kalau berhenti cari gara-gara Tadi bilangin Kau la alam akul lakum inni A'lamu ghaib assamawati wal ardi wa a'lamu ma tubaduna wa ma kuntum taktumun Ada waris Empat dan enam Olaya Boleh langsung balik Boleh langsung balik gak Ustaz Ke-6 Enggak lah Habisin semua saya dulu Thank you Ayo ini ketemu alamnya ya apa Ini ya Coba ulang Ini 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 Sebentar Waris Apa tadi Ini ya atau ini Ini ya Ini ya Ini ya Karena ahlu sama Oh iya Sampol kan juga ini ya Kapan Baik-baik Baik-baik Inni ya a'lamu ghaib assamawati wal ardi wa ala Asafirullah 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 Qala alam Qala alam akul lakumu Inni ya a'lamu ghaib assamawati wal ardi wa ala Bagi terus ya Wa a'lamu ma tubeduna wa ma kuntum taktumun 6 Ya Qala ya adam akul lakum di asma'ilu Eh Gak apa-apa waris ma'aman waris Qala alam akul lakumu Inni ya a'lamu ghaib assamawati wal ardi wa a'lamu ma tubeduna wa ma kuntumun Ustazah sebenarnya kalau kita mau baca disini dengan menginikan makna ya Sebaiknya dari Qala alam akul Alam akul Kenapa? Karena disini yang tahu ilmu yang ghaibkan hanya Allah ya Iya Jadi ada sensitivitas rasa supaya Qala aja disandarkan kepada dia, kepada Allah Iya Ustazah jadi saya tuh sebenarnya untuk mempermudah tadi karena ini panjang kan jadi saya gak tahu mau putus-putusnya dimana Terus saya pakai yang wakaf itu tidak Nah disini memang itu kalau yang warna merah tuh di Qala Berarti itu yang akulnya Tapi di ini juga ada ini ya itu juga itu warnanya hijau Jadi katanya boleh dari situ Tapi memang mungkin bakal menurut makna yang ininya memang dari Qala ya Baik diperhatikan Insya Allah Sudah ya Tadeh lunas Qala ulangilah Qala dari Qala lagi Terakhir Saya suka nakul ini suka terlepas Anda Iya makanya biar nakulnya dilapih terus Ini Sudah enak sama syakta Terima kasih Terima kasih Ustaz Tadi jadi bergadang Ustaz Ya bergadang karena manfaat ya Kita sementara lanjut dulu Ustaz Nanti kita akan kulik-kulik lagi Hilafnya Kita masuk di ayat 24 Ustaz Zairma baru dapat satu lagi nih Yang memperkuat ibdal Sudah ada tiga nih Ustaz Alhamdulillah Dari Quran Qiraat 10 Bagus Karena Ini Perujukan untuk di PT IK ya Di PT IK itu Kemarin juga penyusunnya sebenarnya ada dua Ada Qiasan Sao dan Dr. Roh Rohmlah Widyati Nah ini Nanti saya coba kontak-kontak lagi Karena pembahasan kami kemarin itu Lompat ke ayat berapa gitu sekarang Sehingga Belum sempat untuk Kami diskusikan ya Ustaz Kita masuk di ayat 34 Ini mudah insya Allah ya Karena yang menjadi Perbedaan Seputar di Lil Malaika Dan Matmut Tasil Semuanya empat Kecuali Hamzah dan Waris dan Hamzah Enam ya Li Adam Mat Badal Semuanya Dua Kecuali Waris Dengan Dua Empat Enam Kemudian Fasa Jadu Ila Ibenis Ila Ibenis Berarti ini Matmun Fasil Matmun Fasil ini Kolon dan Siapa yang dua Dan empat Kolon dan Aduri Dua dan Empat Sementara Ibn Kathir Dua saja Al-Baqun dengan Empat saja Sudah Berikutnya Abba Datulia Datulia ini Waris Membaca dengan Fatah dan Takwil Dua wajah Hamzah dan Kisai dengan Imalah Sisanya Al-Baqun dengan Fatah Al-Ghafirin Ini Lahfad khusus Abu Amr Duri Al-Kisai Membaca dengan Imalah Jadi Abu Amr itu Perawinya siapa Eh ke Abu Amr Perawinya siapa Kebalik Ustaz Memuridnya Semet Dirawikan oleh Siapa Baik Abu Amr itu Perawinya Abu Amr siapa Gitu Maksudnya Ini namanya Balok Jadi Antara Lava dengan Makna Berbeda Pintar-pintar gurunya Atau pintar-pintar Muridnya Paham Abu Amr ini Perawinya Siapa saja Gitu ya Iya Adalah Siapa Duri dan Asusi Duri dan Susi Sementara Duri Al-Kisai Juga Membaca Imalah Ya Baik Nah Berikutnya Berarti Kalau Al-Kisai Perawinya Siapa Perawinya Siapa saja Al-Kisai Abdul Haris Dan Duri Duri Al-Kisai Berarti Kalau dikatakan Duri Al-Kisai Imalah Abu Haris Nasibnya Gimana Disebut Gimana Kalau Duri Al-Kisai Membaca Dengan Imalah Berarti Abu Haris Membaca Dengan Membaca Dengan Fathah Fathah Al-Bakun Ya Ikutnya Al-Bakun Sedangkan Waris Dengan Taklil Nah Kemudian Wajah Bacaannya Kolon Seperti Biasa Tawasud Mutasir Qasar Munfasir Sehingga Bacanya Sama Kemudian Abu Amr Disini Ada Khilaf Dari Duri 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 Kosar Munfasil Adurinya Nanti Punya Dua Wajah Jadi Abu Amr Dengan Disini Aduri Punya Wajah Kedua Yaitu Kosar Munfasil Dan Mengimalahkan Ga Firin Berarti Bacanya Sama Tadi Tinggal Wakana Minal Ke Firin Sudah Selesai Betul Bisa Bisa dipotong Dari Wakana Karena Sama Kosarnya Munfasil Tawasud Mutasil Berikutnya Wajah ketiga Kolon Mulai Tawasud Mutasir Dan Munfasil Nya Wa'idh Kulna Lilmana Ikatis Judul Adama Fasajadu Illa Ibani Sa'aba Illa Ibani Sa'aba Wastakbar Wakana Minal Kafirin Sama Dengan Siapa Disini Dengan Kita Asim Dan Ibn Amir Baru Kemudian Duri Wajah kedua Tawas Mutasirun Fasilnya Mengimalahkan Ke Firin Berarti Dipotong Lagi Dari Wakana Minal Ke Firin Selesai Wajah Wajah keempat Wajah kelimanya Disini Abul Haris Dari Al-Kisai Kenapa Karena Disini Ada Bacaan Imalah Di Abah Abah Berarti Fasad Jadu Illa Iblis A'be Disini Video Fasad Jadu Illa Iblis A'be Wastag Warawakana Minal Gafirin Minal Gafirin Dibaca Dengan Fato Berikutnya Duri Al-Kisai Kenapa Duri Al-Kisai Karena Menggabungkan Antara A'be Dengan Gafirin Berarti Tinggal A'be Tadi Sudah Tinggal Waka Naminal Gafirin Selesai Bacaan Duri Al-Kisai Baru Sekarang Lompat Ke Waras Tultul Nah Ketika Waras Berarti Apa yang Terjadi Ada Abah Dengan Fatuh Dan Taklil Berarti Kita Baca Dulu Dengan Abah Kemudian Kefirin Taklil Abah Masih Fatah Kefirin Taklil Dengan Nah Waras Wajah Berikutnya Tul Mutasir Tul Mufasir Sudah Sepakat Tinggal Tawasud Badal Ya Ya Liat Liat Masajadu Ila Kalau Menulis itu Tapi kita ada Di awal Cunda Apa-apa Wa Ilkul Nalil Mana Ikatis Judu Liat Masajadu Alhamdulillah Kosar Kosar Badal Fatah Kos Tawasud Badal Taklil Nanti Di ujung Kita akan bahas itu Kita praktekkan dulu Di sini Berarti Wajah Kedelapannya Sekali lagi Waras Tul Mutasir Munfasil Tawasud Badal Taklil Di Abe Dan Kefirin Fasajadu Tadi Li'adama Dua Harakat Atau kita ulang Wa Idh Kulna Lil Mana Ikatis Judu Li'adama Fasajadu Ila Ibni Sa'ab Ila Ibni Sa'ab Was Takbar Wa Kana Minal Kesirin Selesai Wajah Kelapan Wajah Kesembilan Tul Mutasir Munfasil Kemudian Tul Badal Wa Idh Kulna Lil Mala Ikatis Juduli Adama Fasajadu Ila Iblis Sa'ab Eh maaf Aba di sini dulu Karena Tul Membolehkan Aba Dan juga Aba nanti Setelah ini Jadi Fatah dulu Kemudian apa Takulnya Kefirin Setelah itu Abanya Takul juga Kefirin Takul juga Kita ulang Wa Wa Idh Kulna Lil Malai Katis Judu Li Adam Fasajadu Ila Iblis Aba Ila Iblis Aba Wa Wastakbaru Wakana Min Al Kefirin Ila Ibni Sa'ab Ini Taklil Ila Ibni Sa'ab Wastakbaru Wakana Min Al Kefirin Selesai Wajah Kesepuluh Jadi Kalau Badalnya Koser Badalnya Koser Dua Rokat Fathahnya Abanya Fatah Aba Kemudian Apa Kalau Tawasut Taklil Ya Aba Kalau Tul Boleh Fatah Boleh Taklil Abanya Tip Berarti Setelah Itu Wajah Terakhir Imam Hamzah Imam Hamzah Membaca Dengan Imalah Di Aba Berarti Dengan Ab Kemudian Gafirin Dibaca Dengan Apa Dengan Kalau Hamzah Fathah Hamzah Fathah Cuman Imalahnya Ab Ab Saja Baik Selesai Disini Ada Pertanyaan Kalau Tidak Boleh Silahkan Bisa Membantu Untuk Praktik Coba Ustadz Tapi Ribut Kedengaran Kalau Saya Baca Jelas Silahkan Bismillah 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 Ustadz Coba ya Ustadz Dituntun ya Ustadz Bismillah Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Wa Wa Ith Qulna Lil Mala Ikatis Yudhuli Adama Fasajadu Illa Iblis Abawas Takbar Wakan Aminal Kafirin Sekarang Wajah Kolun Wita Sipun Fasil Kosor Muntas Wa Ith Qulna Lil Mala Wa Ith Qulna Sebentar Setelah Tas Wa Ith Qulna Lil Mala Ikatis Yudhuli Adama Fasajadu Eh Dua Fasajadu Illa Illa Iblis Mau kemana Ustaz Lil Mala Ikatis Judhuli Adam Oh iya Ustaz Jadu Coba ulang lagi Yang pertama kan Ustaz Saya ngelain tadi Lil Mala Ikatis Judhuli Adam Gitu tadi Saya ingatnya Saya ulang Pertama ya Ustaz Ya Wa Ith Qulna Lil Mala Ikatis Judhuli Adam Mafasajadu Illa Iblis Abawastakbaru Wakanaminal Kafirin Benar Ustaz Ya Lanjut Pertama Kemudian Abu Umar Abu Amr Ibn Amir Ibn Amir Abu Abu Amr Salah berarti Cara nyotek Abu Amr Hasil Ibn Amir Al-Kafirin Abu Amr Ya Wa Ibn Amir Al-Qulna Lil Mala Ikatis Judhuli Adam Mafasajadu Illa Iblis Abawastakbaru Wakanaminal Kafirin Ke Ustaz Bukan ke Ke Firin Ke Firin Dia ke arah Lebih ke arah Ke arah Ke 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 Majel Oh Imala Ya Imala Bukan Taklil Yang ketiga Kolon lagi Ustaz Wajah Kedua Kolon Muntahasil 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 Wa Ibn Kulna Lil Mala Ikatis Judhuli Adam Fasajadu Illa Iblis Abawastakbaru Kena Minal Kafirin Oke Kemudian Kemudian Adhuri Muntahasil Wa Iqulna Lil Mala Ikatis Judhuli Adam Fasajadu Illa Iblis Abawastakbaru Kena Minal Kafirin Ya Ustaz Siapa ini Adhuri Ya Sekarang Abu Haris Abu Haris An Kisai Bita Wansim Minta Suwam Fas Wa Imbalak Tabah Wa Iqulna Lil Mala Ikatis Judhuli Adam Fasajadu Illa Iblis Illa Iblis Ibe Wastab Iblis 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 Abe Wastakbaru Wakana Minal Kafirin Gimana Ustadz Iblis 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 Abe Wastakbaru Wakana Minal Kafirin Iblis 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 malaikatis juduli ada mafasa jadu illa iblis illa iblis illa iblis sekarang wajah berapa harus ada kedua kalau waras alkafirinnya alkafirin kan Ustadz taklil abe 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 taklil ya Ustadz ya ya taklil dua-duanya abe was takbar wakan aminal kefirin ketempatan taklil ya nanti ditalaki kegurung ya jadi guru-guru itu macam-macam taklilnya itu ada yang abe ada yang abe ada yang kayak-kayak gitu ya nah ini taklil dua-duanya ya tul mutasil munfasil nah badalnya tawasut maka dua-duanya taklil sekarang yang wajah ketiga waras alkafirin wai ulna lil mala ikati lil mala ikatis juduli ada mafasa jadu ila iblis ila iblis illa iblis abe was takbar wakan aminal kafirin minal oke dia taklil ke minal kafirin oke taklil dia Ustadz ya terus taklil-taklil dua-duanya waras ke dari ilah ya Ustadz ya boleh ila iblis abe was takbar wakan aminal kafirin ila iblis abe was takbar wakan aminal kafirin ya terakhir hamzah hamzah bitul mutrasem terlebih ya ila iblis abe was takbar wakan aminal kafirin ya ila iblis abe was takbar wakan aminal kafirin ya ila iblis abe was takbar wakan aminal kafirin ya alhamdulillah insyaallah baik baik berikutnya mudah-mudahan nyampe ya penjelasan ayat tiga limanya ya wakulna ya ada muskun anta wazaw jukal jannata wakura minha rogadan khaytus shi'tuma yang menjadi perbedaan ahli kiratnya ya adam adamat munfasil adamnya sendiri ada mat badal uskun anta nah ini ada sakit mafsul ya sakit mafsul gimana nakal untuk waris tahdik dan satah untuk khalaf al-bakun dengan tahdik ya baik nah berikutnya haytus shi'tuma ya haytus shi'tuma disini ada apa idhom kabir haytus ketemu dengan shi' ya haytus jadi haytus masuk karena disini haytunya ada ya-nya maka boleh boleh dengan koser tawasud dan tul ya dengan idhom kabir disebut dengan al-arid bil idhom haytus shi'tuma nah sebentar kalau si'tuma sendiri gimana ya si'tumanya sendiri disini ada hamzah sukun sebagai ayin kalimah asusi mengibdalkan menjadi ya ketika wasol dan wakof sehingga haytus shi'tuma kayak gitu haytus shi'tuma ya dengan 2 4 6 ya haytus shi'tuma haytus shi'tuma haytus shi'tuma semacam itu seru ini ya baik dah clear berarti udah selesai pembahasan apa tahulil kiratnya selesailah cara menjamaknya sekarang kalau kolun dibaca dengan koser munfasil ya berarti di dalamnya ada duri dan juga wajah pertama dari Ibnu Ibnu Kasir kenapa wajah pertama Ibnu Kasir wajah kedua Ibnu Kasir ada ada apa nanti yang mana sih Ustadz ininya oh aduri di wajah pertama dan Ibnu Kasir saya perbesar dulu ya oh yang itu baik wajah pertama koser munfasil sama di wajah pertama aduri juga sama dengan Ibnu Kasir wakulna ya disini ya adamunya berapa koser wakulna ya adamus kun anta wa zawju kal jannata wakulna minha ragoda wakulna minha ragodan haytus shi'tuma wakulna minha nah begitu saja nah asusi langsung sekarang ya dengan koser munfasil dan idgham sekaligus ibdal haytus shi'tuma dengan tiga tadi ya salah satu arit ya wakulna ya yangnya dua harakat wakulna ya wakulna ya adamus kun anta wa zawju kal jannata wakulna minha ragoda wakulna minha ragodan haytus shi'tuma wa lata kuraba hadih shajarata fatakunan minatal walimeen wakulna minha ragodan haytus shi'tuma wakula minha ragodan haytus shi'tuma wa lata kuraba hadih shajarata fatakoonan minatal walimeen wakulna minha ragodan haytus Nah, wajah ketiganya dengan enam harokat ya. Susi beres. Kemudian kolon dengan apa? Tawasud munfasil. Ya, hanya empat harokat. Sama dengan bacaan kita ya. Ibn Amir, Asim, dan Al-Kisai. Berikutnya langsung tul. Suka disitu ada apa? Ada kosermat badal. Nakal di Sakin Mafsul. Sakin Mafsulnya ada di mana? Ada di Uskun. Uskun ketemu? Anta. Anta. Berarti dengan nakal. Uskunanta. Uskunanta. Dengan nakal ya. Apa divisi nakal. Apa divisi nakal, Sata? Memindahkan harokat Hamzah ke huruf sahih. Sukun. Sebelumnya. Setelah itu Hamzahnya dibuang. Berarti antam. Jadi, pindah fathahnya ke nun. Hamzahnya dibuang. Wa kulna ya Adamus kunanta. Wa zaujukal jannata. Wa kula minha rogodan haithu syi'tuma. Wa na taqoroba hadihis syajarata fatakuna minal walimin. Dengan apa? Dengan koser badal. Terakhir nanti di ujung. Badalnya boleh empat. Boleh enam. Tapi terakhir. Kita selesakan dulu khulaf. Khulaf ini apa sebabnya? Karena ada takik sakin mafsul. Juga ada ibdal di Hamzah syi'tuma. Ketika wakuf tapi. Sama dengan khulat. Apa disini? Tahkik ya. Wa kulna ya Adamus kunanta wa zaujukal jannata wakuda minha rogodan haithu syi'tuma. Kenapa? Karena wakuf. Wa la taqoroba hadihis syajarata fatakuna minal walimin. Berikutnya khulaf dengan tulman fasil. Saktah disakin mafsul. Di wajah keduanya. Dengan syi'tuma ketika wakuf. Wa kulna ya Adamus kunanta wa zaujukal jannata wakuda minha rogodan haithu syi'tuma. Wa la taqoroba hadihis syajarata fatakuna minal walimin. Wa kulna ya Adamus kunanta wa zaujukal jannata wakuda minha rogodan haithu syi'tuma. Wa la taqoroba hadihis syajarata fatakuna minal walimin. Wa kulna ya Adamus kunanta wa zaujukal jannata wakuda minha rogodan haithu syi'tuma. Wa la taqoroba hadihis syajarata fatakuna minal walimin. Selesai wajah waras dengan tul. Sampai sini mudah-mudahan dirang. Berarti kita ketemu lagi hari Senin. Ya Insya'Allah. Ada empat hari untuk persiapan Ustazah Irma atau Ustazah Aliyah atau Ustazah Nadia. Ustazah yang membaca seayat ini. Boleh Ustazah mengajukan diri sebelum dieksekusi dari kejauhan. Ditunjuk maksudnya ya. Ayat berapa Ustaz? Tiga lima. Tiga lima insya'Allah Ustaz insya'Allah. Oke ya. Terima kasih atas semangatnya Ustazah. Sama-sama Ustaz. Nanti Ustazah Aliyah nggak boleh kalah semangat ya. Insya'Allah Ustaz. Baik. Kita tutup dengan khasum aja. Subhanakallah wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh. Waalaikumsalam.